Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan? Jawab Yohanes kepada mereka, Siapa saja yang mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, Dan kami, apakah yang harus kami lakukan? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, jangan memeras, cukuplah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, Semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, Kalau-kalau ia Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa daripada aku, akan datang, dan membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat mengerikannya, Dan untuk mengumpulkan gandungnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Mungkin minggu ini terlihat berbeda. Kenapa dari busana liturgi, dari romo saja sudah berbeda? Ini warna apa? Bukan warna pink ya. Warna merah muda. Atau warna mawar. Kenapa pakai warna yang seperti ini, romo? Karena sepertinya hari ini, Trendnya lagi warna merah muda. Kalau dilihat di sini banyak sekali ya, Bapak-bapak, ibu-ibu pakai merah muda juga. Jadi lagi trend hari ini ya. Istilah kerennya anak muda sekarang, OOTD ya. Outfit of the day. Bukan, bukan itu ya. Warna ini, warna liturgi ini sangat khas. Kenapa? Karena ini melambangkan sukacita. Melambangkan kegembiraan sejati. Dan oleh karena itu, Minggu ini, Minggu ketiga Advent, Itu disebut juga sebagai Minggu Gaudete. Kata Gaudete, Itu bahasa latin. Artinya bersukacita. Atau sukacita. Jadi Minggu Sukacita. Kenapa disebut sebagai Minggu Sukacita pada Advent ketiga ini? Jawabannya sebenarnya tidak sulit ya. Kalau teman-teman tadi menyimak bacaan pertama dan bacaan kedua, Selalu dimulai dengan kata, Bersukacitalah. Bersorak-sorailah. Dan tadi antifon pembuka, Kalau teman-teman juga mendengar dengan jeli, Yang dibilang oleh lektor, komentator adalah, Bersukacitalah selalu. Jadi dari tema bacaan dan antifon, Kita dengar, Ini menjadi tema dasar kita, Pada hari Minggu Advent yang ketiga. Mungkin ada yang bertanya, Sepertinya tema ini kurang tepat untuk masa Advent Romo. Karena minggu lalu, Beberapa minggu pertama dan kedua, Romo Bayu berbicara tentang pertobatan. Romo Bayu berbicara tentang pantang puasa dan berjaga-jaga. Vigili. Kok sekarang tiba-tiba berubah temanya. Menjadi sukacita. Sebenarnya tidak ada perubahan. Kenapa? Karena pertobatan yang sejati, Itu akan membawa sukacita sejati. Orang-orang yang sungguh bertobat, Yang sungguh dekat dengan Yesus, Itu adalah orang yang bersukacita. Masa si Romo seperti itu. Nanti kita akan lihat ya, Cerita yang menarik. Pada kesempatan ini, Saya akan membahas atau akan sedikit sharing lebih dalam lagi. Bukan dari Injil, Tetapi dari bacaan kedua. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di mana tadi? Masih ingat? Jemaat di? Di Surabaya? Bukan. Di Filipi. Di Filipi. Di bab 4, ayat 4 sampai 8. Dan ini dimulai dengan kata bersukacitalah. Bersukacitalah selalu. Kalau kita dengar ya biasa-biasa aja ya. Tapi kalau kita perhatikan, Kata yang digunakan oleh Santo Paulus, Adalah bersukacitalah selalu. Santo Paulus tidak bilang bersukacitalah dari waktu ke waktu. Bersukacitalah kalau kamu lagi senang. Bersukacitalah kalau kamu lagi berhasil. Bersukacitalah kalau kamu dapat rejeki. Tidak. Santo Paulus bilang bersukacitalah selalu. Setiap saat. Loh, memang bisa. Bukankah kesedihan? Bukankah duka cita? Itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengalami kegagalan dalam hidup, Tentu saja kita merasakan sedih. Saat kita gagal dalam pekerjaan, Gagal dalam studi, Gagal dalam relasi, Gagal dalam membangun rumah tangga, Gagal dalam pelayanan, Pasti akan sedih. Kita pun akan merasakan duka yang mendalam. Saat kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Entah kehilangan itu secara sementara, Karena harus pergi ke tempat yang jauh, Atau secara permanen, Karena dia meninggal. Masa pandemi ya, 2021, Waktu tinggi-tingginya, Banyak dari kita, Yang kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ya, saya juga kehilangan oma saya, Nenek saya, Bulan, Tahun ini ya. Dan tentu saja itu suatu hal yang memukul bagi keluarga. Membawa duka cinta yang mendalam. Dan kadang-kadang kita pun merasa sedih, Merasa sakit, Saat kita disakiti. Saat kita dikhianati oleh orang-orang yang kita percaya. Saat kita dibohongi. Saat kita tidak dipercaya. Saat kita tidak diapresiasi. Jadi rasanya mengatakan bersuka citalah setiap saat kurang tepat. Sepertinya Santo Paulus salah ini. Apakah Santo Paulus salah? Saat dia mengajak kita bersuka citalah selalu. Jawabannya enggak. Kenapa? Kalau kita lebih lihat, Lebih belajar, Dan mampu melihat lebih dalam lagi. Kesedihan, Dan suka cita yang sejati, Itu sebenarnya tidak bertentangan. Bagi Santo Paulus, Kita dapat memiliki suka cita yang mendalam, Terlepas dari segala kegagalan, Kesedihan, Penderitaan, Dan duka cita yang kita alami. Kok bisa seperti itu Romo? Rahasianya apa? Rahasianya apa? Santo Paulus kok bisa seperti itu? Saya mengajak untuk melihat kisahnya Santo Paulus. Mungkin kita sering mendengar cerita, Mendengarkan surat Rasul Paulus ya. Karena ini biasanya menjadi bacaan, Bacaan kedua, Setiap hari minggu. Tetapi kita tahu enggak kisahnya seperti apa? Tentunya kita, Mungkin ada yang tahu ya, Santo Paulus ini awalnya, Musuh dari gereja. Dia benci banget ya, Sama orang-orang Kristiani, Orang-orang Kristen, Orang-orang Katolik. Dia bahkan menjadi persekusi. Dia yang menangkapi, Dan memenjarakan banyak pengikut Yesus. Tapi suatu hari, Waktu dia melakukan perjalanan ke Damaskus, Tuhan menampakkan diri, Dan karena itu dia bertobat. Dan karena pertobatan itu, Dia berubah. Menjadi seorang pengikut Kristus, Menjadi Rasulnya, Yang punya semangat luar biasa. Pertanyaannya, Apakah Paulus, Setelah ikuti Yesus, Hidupnya menjadi lebih baik? Hidupnya menjadi lebih kaya? Penuh dengan berkat? Usahanya lancar ya, Dapat warisan, Jodoh banyak, Harta banyak ya, Harta banyak ya, Berkat melimpah, Apa itu yang terjadi, Saat Paulus ikuti Yesus? Jawabannya tidak, Justru saat ikuti Yesus, Hidupnya Paulus, Semakin berantakan. Saya akan bacakan ya, Dari 2 Korintus, Bab 11, Ini sharingnya Paulus, Apa yang dia alami, Saat dia, Menjadi pengikut Yesus, Saat dia, Melayani gereja. Dari 2 Korintus, Bab 11, Ayat 23-28, Saya bacakan, Aku lebih banyak, Berjelih lelah, Lebih sering, Di dalam penjara, Di derah, Di luar batas, Kerap kali, Dalam bahaya maut, Siapa yang disini, Pernah di penjara, Karena Kristus? Saya rasa gak ada, Siapa yang disini, Dipukuli, Karena Kristus? Saya rasa gak ada, Siapa disini, Pernah mengalami, Bahaya maut kematian, Karena Kristus? Saya rasa sangat jarang, Tapi Paulus, Mengalami ini, Kita lihat lagi, Lima kali, Aku disesah, Dipukuli orang Yahudi, Setiap kali, Empat puluh, Kurang satu, Pukulan, Tiga kali, Aku diderah, Satu kali, Aku dilempari, Dengan batu, Siapa yang pernah, Dilempari batu, Karena Kristus? Di antara kita, Tiga kali, Aku mengalami, Karam kapal, Sehari semalam, Aku terkatung-katung, Di tengah laut, Waktu itu, Memang perjalanan, Ya kapal-kapal, Tidak sebagus, Kapal sekarang, Sehingga, Kemungkinan karam, Saat kena badai, Sangat tinggi, Dan Paulus, Mengalami ini, Dalam perjalanannya, Dan bayangkan, Dia mengambang, Di laut, Semalam, Suntuh, Kalau kita berenang ya, Satu jam saja, Setengah jam saja, Tangan sudah mengkerut, Dan kita sudah merasa, Tidak enak, Ini satu malam, Di lautan, Demi siapa? Demi Yesus, Kemudian, Dalam perjalananku, Aku sering, Diancam, Bahaya banjir, Bahaya penyamun, Bahaya dari pihak, Orang-orang Yahudi, Dan dari pihak, Orang-orang bukan Yahudi, Bahaya di kota, Bahaya di padanggurun, Bahaya di tengah laut, Dan bahaya dari pihak, Saudara-saudara palsu, Jadi Paulus, Ini kan sering, Mengadakan perjalanan, Dan dia, Perjalanan ya, Seadanya, Kadang-kadang, Dia diterima, Di sebuah kota, Kadang-kadang tidak, Dan kalau dia tidak diterima, Ya tidur di pinggir jalan, Merasakan dinginnya malam, Kena badai, Kena hujan, Paulus jalan terus, Kita, Hujan dikit, Males ke gereja, Merasa dingin, Tidur aja di rumah, Paulus tidak seperti itu, Aku banyak berjelilah, Dan bekerja berat, Kerap kali aku tidak tidur, Lapar dan dahaga, Kerap kali aku berpuasa, Kedinginan, Tanpa pakaian, Dan dengan tidak menyebut, Banyak hal lain, Urusanku sehari-hari, Yaitu memelihara, Semua jemaat-jemaat, Kita lihat bagaimana, Hidupnya setelah ikuti Yesus, Apakah lebih mudah, Apakah lebih banyak berkat, Berkat materinya, Enggak, Justru lebih susah, Lebih banyak, Menderitanya, Yang menarik adalah, Momen-momen terakhir dari Paulus, Momen-momen terakhir dari Paulus, Paulus ini, Kemudian setelah dia melakukan, Perjalanan misinya, Dia kembali ke kota Yerusalem, Tapi saat dia berdoa, Dibait Allah, Dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi, Yang membenci dia, Dan dia siap dipukuli, Siap dihajar, Siap dihabisi, Untung saja ada tentara Romawi, Di sekitar situ, Dan tentara Romawi ini, Kebetulan tahu bahwa, Paulus ini, Warga atau, Memiliki kewarganegaraan Romawi, Sehingga dia diselamatkan, Tetapi proses pengadilan, Persidangan terus berlanjut, Dan bagaimana dia mengalami banyak, Proses persidangan, Proses pengadilan, Sampai akhirnya, Sebagai warga Roma, Dia memilih, Untuk naik banding, Naik bandingnya, Waktu itu, Kepada Kaisar, Karena memang, Kaisar pada waktu itu, Tidak hanya raja, Tetapi juga, Seorang hakim agung, Dia yang mengadili, Tingkat akhir, Dan akhirnya, Dia dibawa, Ke kota Roma, Apakah situasi membaik? Tidak, Dia berada, Dalam tahanan rumah, Tangannya dirantai, Dan ada penjaga, Romawi, Setiap saat, 24 jam, Dan, Kita lihat, Bahwa Kaisar pada saat itu, Namanya Nero, Mungkin pernah dengar ya, Kaisar Nero, Kaisar Nero ini ya, Kaisar yang sangat kejam, Dan bahkan, Suatu hari nanti, Dia akan membakar kota Roma, Karena gila, Dan menyalahkan gereja, Atas terbakarnya kota Roma, Dan dimulai, Persekusi yang dasyat, Bagi gereja, Jadi kita lihat, Dia memang, Ya naik banding, Tapi Kaisarnya ini, Kaisar yang gila, Sepertinya, Dia tidak mungkin selamat, Jadi kita lihat ya, Momen-momen, Hari-hari terakhir Paulus, Ini sepertinya, Suram, Sepertinya, Kemungkinan untuk, Dieksekusi, Lebih besar, Dia dipenjara, Dia dirantai, Dijaga 24 jam, Namun, Di dalam momen-momen ini juga, Dia juga menulis, Surat kepada jemaat di Filipi, Ya yang kita dengar tadi, Bacaan kedua, Dan mengajak, Umat di Filipi, Untuk bersorak, Sorai, Bersuka cita, Selalu, Bagaimana mungkin dia, Dia yang dalam kondisi seperti itu, Bisa mengajak, Untuk bersuka cita, Jawabannya, Ada juga, Dalam surat yang sama, Paulus, Mengatakan, Dua hal, Tiga hal, Yang pertama, Jangan khawatir, Atas segala hal, Paulus mungkin hidupnya berantakan, Mungkin hidupnya dalam bahaya, Dia bentar lagi akan dieksekusi, Tapi dia tidak khawatir, Kenapa? Karena dia memiliki iman, Bahwa Tuhan akan menjaga dia, Tuhan akan merawat dia, Yang kedua, Berdoa selalu, Paulus tahu, Hidupnya susah, Paulus tahu banyak masalah, Paulus tahu banyak kegagalan, Tapi semua ini dibawa, Di dalam doa, Daripada dipikirin sendiri, Daripada berkeluh kesah, Daripada bersungut-sungut, Daripada nyinyir, Dibawa dalam doa, Dan ketiga, Di dalam doa, Bersyukur selalu, Hidupnya Paulus, Apakah bisa dibilang penuh dengan, Hal-hal baik yang bisa disyukuri, Mungkin tidak di mata kita, Tapi dengan mata iman, Kita melihat, Bahkan hal-hal seperti ini pun, Bisa disyukuri, Bisa mengucap syukur kepada Tuhan, Karena Paulus, Walaupun dirantai, Dia bersama penjaga, Dia masih bisa mewartakan, Kepada siapa ya, Kepada penjaganya, Sudah makan belum? Lapar? Iya, Ayo makan bareng, Dan sambil makan bareng, Paulus tanya, Kenal Yesus Kristus, Jadi bahkan, Momen-momen seperti itu pun, Bisa digunakan Paulus, Untuk mewartakan, Dan menjadi, Kesempatan, Untuk bersyukur, Dan kalau hidup kita, Penuh dengan syukur, Ya pasti hidup kita juga, Bahagia, Makanya saya selalu mengajak, Teman-teman muda disini, Ya kita semua, Sebelum tidur, Coba ingat kembali, 5 sampai 10, Hal baik, Yang Tuhan berikan kepada kita, Yang kecil-kecil saja, Hari ini, Boleh bisa hidup kembali, Boleh makan, Boleh minum, Boleh bekerja, Boleh sehat, Itu banyak ya, Belum lagi boleh ke gereja, Boleh ketemu Romo Bayu, Boleh dapat pisangnya Romo Seto, Banyak sekali, Dan kalau kita hitung, Wah ternyata banyak sekali ya Romo, Dan kita bisa bersyukur, Dan rasa yang keluar adalah sukacita, Dan akhirnya, Kalau kita terbiasa, Berdoa dan bersyukacita, Dan juga, Tidak mengkhawatir dalam hidup, Bahkan hal-hal buruk sekalipun, Di mata dunia, Itu bisa kita lihat, Sebagai hal baik, Yang bisa kita syukuri, Tiga hal, Untuk bersyukacita selalu, Jangan khawatir, Berdoa dan bersyukur, Amin